gimana ya wih banyak lagi full nih yang pasti saya mau rasa ini yang rasa soto selamat datang di channel setengah bule kami sudah 3 bulan gak ke Barcelona karena ada PSBB dan seperti kamu tau kami tinggal di satu desa kecil 30 menit di Barcelona karena itu beda area beda region jadi kami tidak bisa kesini karena ada PSBB akhirnya hari ini kami dapat izin karena ada satu project foto jadi setelah bikin project foto sekarang kami bisa ke toko Asia juga aduh ini truk sampah oke jadi sekarang pertama mau ke toko Asia karena kita sudah kangen banget mau beli makanan-makanan dari Asia seperti misalkan bayu pasti mau beli sambal mau beli bawang goreng mau beli apa namanya itu soya saus apa namanya itu kecap manis kecap manis itu penting karena disini ada yang ABC yang dari Indonesia ya jadi ayo ikutin saya ke toko Asia kita lihat apa yang kita bisa dapat di Barcelona ini by the way karena kita sudah lama enggak ke sini yang saya kerasa kayak aduh berisik semua berisik kan disini rame karena banyak orang harus maupun ada PSBB orangnya harus kerja harus ke kantor jadi ini agak lebih sibuk dari desa saya kalau di desa Clara dan Bayu itu biasanya kita enggak ketemu banyak orang paling orang tua teman dekat gitu jadi sekarang teman-teman kamu bisa lihat disini tokonya ada yang buka ada yang enggak jadi disini aturannya adalah kalau misalkan tokonya di bawah 400 meter square 400 meter persegi itu enggak boleh buka tapi kalau misalkan yang kecil-kecil boleh jadi itu biar enggak banyak orang kumpul di satu tempat ya misalkan toko-toko handphone untuk beli cover handphone karena ini kecil bisa buka dan tempatnya kayak Starbucks atau cafe-cafe mereka banyak banyak antrian tuh harus antri nih antri tuh cewek tuh cewek besar banget tuh cewek cantik ini toko parfum jadi kok mau kesini sekarang mau nyebrang ini suasana di Barcelona belum gelat belum gelat dan sekarang sudah jam 6 sore 6 malam jadi ini sekarang gelatnya jam 7 ya itu tuh toko Asia yang kita mau datang namanya Dongfang ya oke by the way by the way ini temen bayu kirim surprise satu kado dan kado nya ini jaket ini halo luka kalau kamu lihat video ini terima kasih muchas gracias luka si beseste video gracias por la jaketa nah itu area yang paling terkenal di Barcelona Plaza Catalunia yang sudah kunjungi di Barcelona pasti tahu ya disitu ada Plaza Catalunia disitu Las Ramblas dan ini oke sekarang kami tidak terlalu mau beli terlalu banyak mau beli Indomie tapi kalau sudah dekat Indomie menggoda juga jadi tidak bisa tolak Indomie yang rasa soto yang saya suka aduh kasihan ada juga disini teman-teman beda sama di Indonesia banyak orang yang tinggal di jalan apalagi sekarang dengan situasi covid kan banyak orang yang tidak kerja banyak orang yang lose their jobs banyak orang oh ya kita sudah sampai jadi kasihan kalau lihat disini banyak homeless sudah terbiasa oke kita sudah sampai ke Tokodongfang Extremo Oriente oke kita pakai masker dulu dan cuci tangan ini kita juga mau cari gula merah tapi yang asli Jawa kemarin beli salah ini gimana ya yang ini ini bukannya ini kak oh iya yang mana ya oh ini juga boleh palm sugar tapi dari mana ini dari Netherlands jangan bukan dari Belanda harus asli dari ini kayaknya ini tuh berapa itu sok udah sok 1,75 jadi ini sekitar 30.000 euro teman-teman 30.000 rupiah 30.000 rupiah maaf mau satu atau dua berapa aja sok satu dulu takut salah rakanya ya enggak lah enggak salah selain itu mau cari indomie dulu disini sok sok harga indomie disini berapa for me for me full for me by the way kita lagi diet dan banyak olahraga tapi gimana ya wih banyak lagi full nih yang pasti saya mau rasa ini yang rasa soto enak banget kamu mau berapa dua aja udah cukup jangan terbanyak ini boleh chicken atau yang mana aku sih kalau indomie suka yang kuah-kuah enggak suka yang harganya teman-teman segini tuh ini agak murah ya disini kalau beli di supermarket lain supermarket biasa dari Spanyol indomie nya yang enggak ada itu pertama yang kedua ini paket kayak gini indomie kayak gini instan biasanya 1 euro kayak 15.001 kalau ini kalau ini 45 cents itu sekitar enggak sampai mungkin 8.000 rupiah jadi bagus harganya itu udah dua oke mau yang mana lagi ada yang hot and spicy super spicy mie goreng ini untuk kamu itu dari indonesia juga emang ini baru ini buatan mana teman-teman oh abc indonesia abc indonesia ini baru mie instan bag stables ini aku mau coain satu ini enaknya rasa limau rasa limau ini pangsik juga enak kok oke ada kecap abc nemu kitab abc ini dia harganya 4,50 gila juga bener ngambil dua deh tinggal cari sambal ini paling terutama kita datang ke sini dari kemarin mikir kalau bisa ke barcelona harus dapat ini ini abc manis apa namanya kecam manis ini 4,5 euro teman-teman jadi itu kayak 70 ribu satu botol kayak gini berapa mili 600 lumayan tapi bayu mau dua ini nih ada banyak variasi disini emang toko asia jadi bukan cuma produk-produk indonesia bisa ada dari india Thailand nah teman-teman jadi bule-bule itu pada senang makanan asia makanya banyak bule yang datang pada belanja saya mikir bule itu suka makan asia untuk hari yang spesial gak setiap hari jadi misalkan ini kan sebentar lagi ada valentine's day 14 februari jadi orang pasti sama pasangan-pasangan bikin makanan nasi goreng aku dapat curry siap aku cari sambal dulu kita ke koridor sambal eh teman-teman lihat sambal dimix sama mayones aneh ya tapi sambal yang enak yang gak disana yang mana yang ini teman-teman semua harga sambal disini teman-teman tuh satu botol harus siapin celananya sebelum belanja sekarang kami mau cari koridor yang ada sayuran-sayuran coba aku hari ini mau dapat pacoy kalau ada atau ini lemongrass sereh-sereh ayo teman-teman ini dia tuh ada lemongrass ini teman-teman ada nih lemongrass-nya harganya berapa? ini bagus harganya bagus-bagus bukan untuk Indonesia teman-teman untuk disini lumayan harganya Rp3,8.000 berarti berapa? sekitar sekitar Rp60.000 Rp60.000 di Indonesia mungkin cuma Rp5.000 tapi disini ini di Indonesia mungkin cuma Rp5.000 tapi disini harganya Rp60.000 teman-teman gila banget ini bukan pohon tales yang saya punya di rumah ini dimakan di Indonesia ini cukup satu kalau jahe nggak usah beli disini karena udah dari supermarket lain sekarang kita lihat harga tahu disini berapa lihat ya ada orang ini dulu di luarannya ini tahu kejerat apa namanya? bikin tahu kejerat tahu kejerat itu wow mahal harganya Rp3,6.000 Rp3,6.000 sama Rp60.000 Rp60.000 tapi kalau yang gini-gini untuk masa apa namanya tahu basah tahu basah Rp1.35.000 not that lumayan ya nggak terlalu mahal kamu mau beli itu kek? mau ini banknya bisa bangkrut ini ini tempe segitu doang kayak nggak sampai satu tangan teman-teman ini yang amazing teman-teman harga tempe segini nih Rp60.000 Rp2 ini ambil kamu mau ini harga tempe segini berapa teman-teman? ini kalau di Indonesia disatuin ini biasanya ini berapa ya? nggak sampai Rp10.000 nggak Rp5.000 Rp5.000 disini berapa? itu Rp60.000 Rp3,7.000 gila ini toge toge masih masih toge segini Rp15.000 mereka jual basah juga basah yang sudah jadi ada bau ini dari India oke sayuran ada apa lagi yang kita mau beli disana banyak orang disini soalnya kita say sayuran maklara lihat dari sini ini semua bisa dicari di tempat lain ini banyak yang suka bambu aku pribadi pernah cobain bambu di tempat mau gak tau mau aku masakin ini enggak 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 oke teman-teman ini mogu-mogu untuk di Indonesia kan udah banyak tapi untuk disini susah banget dapat minuman-minuman rasa-rasa kayak mangga markisa apa namanya ini kelapa ini susah banget dan harganya lumayan mahal di Indonesia mungkin Rp 5.001 ya moralized kalau disini Rp 20.000 Rp 25.000 oke ayo kita bayar teman-teman 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 dari Australia itu teman-teman jadi peminat makanan Asia itu banyak banget jadi yang beli itu banyak banget karena makanan karena makanan makanan Asia itu makanan yang disekai di dunia ini teman-teman totalnya tadi kita bayar 27 euro itu sekitar 450 450 cuma indomie gula merah kecap manis tahu sama apa lagi eh mie pokoknya sama saus-saus untuk bikin kare jadi gila banget tapi kalau kita ke Barcelona pasti harus datang ke sini apalagi udah 3 bulan bayu gak makan makanan kayak gitu biasanya 450.000 kalau di Indonesia bisa untuk sebulan disini cuma oke by the way teman-teman saya eh saya kita sekarang mau ke satu tempat lain jadi kami tutup video disini terima kasih udah ikutin kita terima kasih udah 203.000 orang di channel sebentar makanan favorit kamu di Indonesia apa terus kira-kira disini mahal gak yang paling mahal kira-kira apa makanan tadi di Tokwasia makanan paling mahal dari situ gak tahu maksudnya nanya ke teman-teman biar kolom komentar diisi komen menurut kamu gimana tapi tolong harus mengerti kita bukan di Indonesia ya jadi mau gak mau harganya gak akan sama terus ambulan oke teman-teman kita tutup tutup video boleh karena kita mau bikin konten lain terima kasih dan see you in the next video dadah mama mama